Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya. Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut. Disini ada yang gacoan banget bos-bosku nggak nih disini? Ini ada reton gacoan lagi ke depan. Ini ret. Eh, santai bro. Wah, barnya udah kedontan tapi masih bosil gini ya. Kemarin sempat ikut, dia dapet juara 4. Dari 4 ya? Tapi karena di AC, regulasinya kan bisa compare gitu loh masyarakat. Bisa kayak, sorry sorry maksudnya ikan kita kurang apa gitu, bisa banding. Oh bisa banding. Nah aku nggak banding, ada yang lain ngebanding. Sebenernya aku bisa banding lagi di cabungnya. Soalnya kemarin cabungnya banyak banget. Ya ya, emang kalau di kontes itu, aku juga berarti kalau ikut kontes sih ada banding. Ya ya ya, tapi udah nggak ikut tuh kemarin tuh bandingnya tuh. Yaudah lah biarin aja gitu, ikhlas aja lah masih. Biarin aja lah. Dia masih ini, masih ngeprogress mungkin ya. Dia pengennya, dia nggak mau juara 3, 2 guys. Dia mau 1, kalau nggak 1, udah. Soalnya sayang dia udah potensi banget nih 2, 2, 3 kan jadi aduh dicuma juga deh. Soalnya ya, jangan bohong-bohong tenaga aja. Soalnya yang 1, 2, 3 juga masih banding lagi naikin, minta naik lagi soalnya. Kan sama aja jatuhnya. Iya, iya udah udah udah. Itu serunya guys ya, kita bisa banding dan lain-lain. Ini juga mungkin sama ya bro ya. Iya ini. Potensi juga ya semua. Progressan ini. Ini setiap bar sudah ada cabungnya beberapa, sudah mulai ngikat bunga. Ini sisa bunga, ngikat aja bunga yang ada mangkotanya itu loh. Ada potnya gitu. Yellow ini berarti yellow nih. Iya, yellow juga. Ini masih dilanjut, ini masih bunga-bunga. Agus tau ini. Dia memang bisanya ya pada bagus-bagus gini ikannya ya. Ya, yang penting kasih makan. Selektif banget ya bro ya. Yang pertama kita pilih memang ada yang potensi, ada genetiknya ya. Yang agak bagus kita cari. Kalau mau yang bagus, yang masih cili-cili, sudah agak cabung-cabung dikit, kelihatan ambil dah. Itu karena dia genetik dari kecil aja udah bagus. Jadi yang penting kasih makan tiap hari. Sebenarnya lebih klaten tiap hari. Karena dia butuh asupan protein tiap hari. Kalau masih kecil dia tiap hari, tapi porsinya juga jangan kebanyakan banget. Jangan kebanyakan. Tiap hari daripada puasa langsung banyak. Kadang orang puasa langsung banyak. Kadang orang pulang kegaduh. Kurang jadi ya? Yang tiap hari. Kita coba telpon bos-bosku ya guys. Apa lagi nih? Ini pokoknya di bawah-bawah ini maruh semua ya? Ini dia yang ada piala-piala nih. Mana yang mana? Ini, dua piala. Ini. Wah ini mah. Itu bunganya ya lumayan istimewa. Kayaknya gak lumayan deh kalau udah dapet tulisan satu kayak gini. Ini dimana bro ini? Ini juara satu di Jember. Terus juara dua juga dikontes di Bali. Atau di Bali juga dia ikut? Bukan. Bukan. Gimana tuh? Aku lupa. Juara tiga. Eh juara tiga. Banyak lah. Juara satu di Jember. Terus juara dua di Banyuwangi. Di Banyuwangi juga di juara dua. Emang bagus banget sih ini si bunganya. Emang kalau misalnya dibandingkan si Yellow, si Red bakal banyak yang lebih banyak bunganya. Tapi dia lebih agak mager gitu atau gimana sih? Iya Red agak mentalnya emang agak susah-susahan kayak gitu. Kalau Yellow lebih agresif dia. Dia udah mau bar-bar bunganya banyak guys. Warnanya bagus ya. Iya juara lah begini mah. Tuh bunganya. Iya, 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 iya. Kalau yang ini gimana nih bro yang ini? Kalau ini udah juara juga di Pasuruan sama di kontes di Bali. Di Tabanan juara dua, di Pasuruan juara tiga. Wah gila ya dia. Padahal ngeri-ngeri ya bos. Kalau sini. Ini harus dibanyakin interaksi. Ini mulai jarang interaksi juga. Jadi nanti kalau mencuk kontes. Seberapa minggu kita sudah biasa interaksi. Mainin tangan, kasih makan. Ajak main kiri kanan, kiri kanan. Oke oke oke. Nah ini emang aku lagi naikin cabung bunga. Jadi emang jarang interaksi. Kita diamin kasih makan tiap hari. Ini Maru Yellow, Maru Yellow, Maru Yellow, Maru Yellow. Ini spesial semua guys yang di bawah sini. Karena sudah ada stiker ya. Kalau ada stiker sudah keren. Dua, dua, dua piala. Ini dua, dua, dua piala. Ini siapa nih? Ini Luffy, Zoro, Sanji bukan? Ini lupa. Ini namanya Balmon. Balmon. Dia tadi One Piece jadi Balmon guys ya. Ini celeng namanya. Hah? Celeng Babi. Babi namanya guys ya. Ini Noni. 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 Kalau yang itu siapa tuh? Nonem. Kalau ini belum. Nonem. Oh nonem. Nonem. Ini tanpa nama dia. Nonem. Ya ampun Noni tadi juga nonem. Nah tadi katanya ada satu ini. Yang gara-gara diganti air. Dia lagi agak ngedrop ya bro ya. Padahal. Padahal. Ini bunganya. Soalnya tadi pas Mas Iqbal Izzah datang. Aku baru agak ganti air. Masih bawa selang. Tadi aku telpon tiba-tiba dia gak ngangkat. Dia lagi ngapain apalagi di luar gitu kan. Ternyata lagi nguras guys. Lagi nguras. Sang idola datang. Lagi nguras. Aduh ya ampun nguras. Ini harus dinaikin lagi. Mungkin sekitar setengah jam atau setengah jam. Nanti kita ambil lagi aja videonya nih. Bunga walaupun dia ngedrop gak akan jadi layu gak? Layu. Ini bunganya masih luka. Bunganya masih bagus. Ini ada piala paling besar. Piala dia. Oh iya ini. Ini di Palang. Juara 3. Kalau dia juara apa gak mungkin jelek. Guys pasti bagus. Ini baru diinirin aja. Kalau diganti air. Kayak gitu loh. Sama ada satu nih yang aku agak terkesan juga nih bro. Ini tadi ada Fire and Ice di sini ya. Fire and Ice. Tadi dia show banget loh guys. Tadi aku bener-bener kayak terkesima loh ngeliat dia. Terkesima mana dia? Iya. Sama kayak limbata tadi ya dia. Iya. Dia mau duduk sama. Kayak limbata tadi dia. Sekarang lagi ngumpet dulu. Gak apa deh nanti. Nanti juga dia keluar lagi sih. Aku yakin sih. Tapi ini Fire and Ice keren banget sih bro. Keren. Dia kayak semi-suit body kan. Semi-suit body terus dia mentalnya kuat banget gitu loh. Mentalnya bagus dia. Bagus. Ringnya juga tebel. Aku suka ringnya tebel. Keren lah pokoknya guys ya. Cuman ini dia kebetulan aja lagi di dalam. Nanti juga dia keluar sih guys. Gampang ya. Nih ada auranti lagi di sini ya bro. Oh ini auranti yang tadi ya. Iya auranti yang tadi. Yang tadi ya. Yang katanya pendahulunya. Menggigit jari. Jari terus jatuh. Jatuh meninggal dunia ya. Ayo disini yuk. Emang kalau kita jarang interaksi emang kadang ikannya kayak gitu. Sekarang kan aku lagi sibuk. Aku rasanya bagus lah ini loh. Kenapa ya dia merasa kayak kurang. Berarti dia bisa lebih dari ini gitu maksudnya. Bisa lagi nanti gitu. Ini buat apa nih? Mau manggil itu? Mau manggil ini? Oh manggil. Oke guys siapa tau ya dia mau ya. Dia lagi di bawah dia bro. Tuh 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 tuh. Nongol gak dia? Nongol. 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 Coba kita liat dia. Kita umpan. Itu ada di situ tuh. Nongol dia tapi ada di sana bos. Mana bos? Tuh. Tuh. Emang hitam dia. Sini. Tuh nah keluar dia. Tuh 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 guys. Siapa yang gak suka coba fire and ice kayak gini. Gila. Gila. Definisi fire and ice guys. Dia fire-nya keliatan, ice-nya juga keliatan. Ice-nya keliatan. Birunya bener-bener kontras sama merahnya bro. Bagus banget ini. Cuman kendala dia tuh akhirnya katanya harus dingin. Ini sebenernya gak begitu dingin tapi dia. Gak begitu dingin. Tapi dia aman karena mungkin udah adaptasi. Udah adaptasi. Bahkan juga tuh suhunya sampe 29-30. Padahal tuh lebih bagus di suhu 27-24. Bahkan 23-24 ya. Biasanya ada yang kasih 27-26 kan bagus terus stabil. Bahkan ada kalau dia gak begitu main. Diturunin lagi suhunya. Ke 23-24 lebih main lagi. Kita aja di Bandung padahal ya. Pake kipas loh bro. Supaya suhunya ini gitu kan. Tapi ini karena emang udah dasarnya dia udah adaptasi. Udah adaptasi. Awalnya ya nager-nager juga. Nager-nager juga sama kayak kan ini mungkin ya. Aku di rumah udah dibikin dingin tetap mati. Padahal awalnya ini. Atau mungkin kondisinya masih belum selesai atau gak tau. Aku kenapa ya. Mungkin airnya lebih tua lagi mungkin. Pas masuk air baru. Air-airnya udah kita iniin ya. Udah kita endapin kayak gitu sih. Kita selalu ada air yang udah diendapin. Cuman karena mungkin kita penanganan dan apa-apanya. Masih belum terlalu ngerti. Akhirnya mati-mati juga. Fire and ice. Belum berani beli lagi sih aku. Ini fire and ice. Awalnya ini fire and ice aku dapat dari Bang Fizz. Beli, masukin. Mati juga. Oh mati juga. Iya mati. Gak tau mungkin gak cocok air gimana ya. Terus aku ganti yang ini. Ada yang jual kan dia orangnya. Ownernya mau ke Australia. Ownernya mau ke Australia? Iya ke Australia aja jual kayak aku. Bagus tapi ini guys. Ngeri-ngeri. Ada yang lebih ngeri lagi nih. Yang biasanya Asiatika itu suka diremehkan ya. Karena banjir. Ini bagus sih Asiatikanya. Ini Asiatika nih. Aku masih bingung ini labelnya. Tuh ini gigit kaca. Ini apaan sih? Ini Asiatika apa ya? RSWS? WS? Aku juga bingung. Gak tau. Tanya yang mau tanya saya. Tapi teman-teman pada paham semua ini. Apa sih labelnya? Apa sih mutiaranya? Sampai kepala ya dia ya? Ini mau ikut kontes Maret nanti. Kontes di Asiatika atau gimana? Ada kelasnya di Bali. Wah ngeri sih ini. Dewata Snacket Party. Kayaknya ngeri deh ini deh. Kayaknya ini calon-calon deh. Kayaknya ini calon-calon deh guys. Calon-calon. Tapi masih bingung juga? Kalau menurut teman-teman yang dikomentar gitu. Kalau maskerasa baca apa tuh rata-rata pada ngomongnya? Padahal gak komen juga sih. Padahal gak komen juga ya? Bingung juga mungkin mereka ya? Maskerasanya bingung. Mereka lebih bingung. Mereka lebih bingung. Ini apa sebenarnya mau WS? Ini buat teman-teman yang tau deh. Ini kira-kira apa nih? Ini RS-nya sportnya juga banyak. Buat teman-teman yang tau komen di bawah ya? Komen-komen aku gak tau nih apa nih guys. Nah ini juga calon-calon nih. Nah ini calon si bocil. Ini auranti cili nih bocil nih. Padahal udah pekat. Warnanya juga oke. Balance orange-nya. Blue-nya ada dikit. Dia bener-bener gak sembarangan deh kayaknya. Kalau beli. Dia kayak bener-bener disortir banget nih guys. Kalau misalnya jual lagi kan jual juga kan? Iya bener sih. Itu juga pikirannya sih guys. Kalau misalnya kita beli yang biasa-biasa. Kemungkinan buat bagusnya juga kan. Mungkin kita juga gak tau gitu kan. Ada kemungkinannya malah dijualnya agak susah. Kayak jatuh takutnya gitu kan. Oke 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 oke. Di bawah sini masih ada lagi nih guys. Halo. Wah si tidur. Gigit kaca deh maksudnya. Gigit kaca. Bisa tidur ya kayak gitu. Nah itu gigit kacalan. Aku bingung kan yang ini dimainin. Kenapa yang ini yang marah ya? Siapa itu? Ini ekornya agak bermasalah. Kenapa tuh bro? Gigit juga tuh gimana? Ganti air dia agak apa? Finroot gitu? Ya kayak finroot kayak gitu juga. Saat airnya kurang bagus kan. Saat hujan-hujan gitu air kadang gak bagus saat kita ganti. Sama ya kayak kita dirumah ya. Kita dirumah juga sejujurnya unroot kita kemarin abis kena finroot. Iya abis kena finroot. Wey. Finrootnya rame loh. Hampir beberapa teman yang mau ikut kontes itu serentak 3 ekor. Pada finroot? Gacong-gacong pada finroot. Mungkin air bareng-bareng gitu. Mungkin bareng ya ini juga bareng ya? Barang mungkin. Coba-coba liat. Oh iya guys. Sekitar bulan 11-12 kan kayaknya itu. Iya iya iya. 11-12 kan kenafin menurut kan? Iya iya iya. Iya sama. Kita langsung dikasih obat. Antibakteri gitu-gitu sih. Melavik paling bagus dah. Iya iya iya. Aku dikasihnya kayak gitu. Ih sayang banget ini ekornya. Terus kalau ekornya udah kayak gitu bisa sembuh lagi gak bos? Bisa itu kita potong lagi. Tunggu-tunggu sampai total normal lagi. Sekitar 3 bulan lah. Wah waktunya itu. Waktunya panjang. Jadi dia istirahat panjang dulu. Iya iya iya. Nah ini juga nih. Ini juga kayaknya. Ini juga. Ini asiatika WS. Spesialnya ya emang spotnya banyak kan. Seperti kepala kan. Ini badannya juga udah penuh. Saking penuh di badan dia bingung. Mau dimana lagi. Akhirnya kepalanya juga banyak. Kepalanya juga sampai otaknya juga. Oh ya. Ini kalau kita belai ya otaknya belak-belak. Ini calon-calon juga nih. Dulu nih aku beli ya. Mungkin sekarang sudah banyak ya spot-spot kayak gini. Banyak ya. Kalau dulu aku beli ini 1,2. Asli. Cilik iya kecil kayak gitu. Asli. Beli dari Tasik Malaya. Asli ini emang bagus banget sih. Ini juga nanti kontes tanggal berapa tuh? Bulan apa? Kontes tanggal 1 sampai 5 Maret. Oh nih temen-temen nih. Kalau mau ikutan juga nanti boleh nih. Nanti aku tulisin juga ya guys ya. Kalau misalnya mau ikutan kontes. Nah kira-kira dia kalau Maret kayak gitu. Ukurannya udah agak gede kali. Masih bisa gak ikut aja? Kayak gini-gini aja dari dulu. Oh iya ya. Dia gak ke deal. Sayang juga ya maksudnya. Kalau misalnya kita pukus ukuran. Nanti mutiaranya malah jadi bemudar takutnya gitu kan mungkin ya. Masih harus dilatih-latihnya lagi. Oh iya bener guys. Kalau keagresifannya dia kurang. Cuma dia kalau estetiknya dia. Oh dapet banget nih. Dapet banget. Dapet banget. Itu apa bro yang disitu? Ini Andrao. Ini Andrao gacauan juga. Hanya didayungnya kan ada keriting gitu. Kena anatomi. Jadi lagi sisir. Dari awal itu emang kayak gitu bro? Biasanya pas packaging kayaknya. Pas kontes ke pasuruan. Awalnya enggak ya berarti ya? Awalnya enggak. Aduh sedih juga ya. Oh dia di dalam packaging kan. Di dalam plastik. Jadi ini agak simi-simi ketapang. Makanya kurang jelas gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi kita udah ngeliat kok. Ini cakep-cakep guys. Oke. Ini juga sama nih waranti nih. Wah udah-udah pastilah ya warantinya bos-bosku. Pasti dia enggak sembarangan. Kayak gondrong-gondrong gimana gitu. Iya. Sampai ke tangannya juga gondrong kayak cirlidus. Iya kayak slayer-slayer gitu. Ini nilai plus juga ya bro? Kalau misalnya lagi kontes ya? Iya ini belum pernah aku kontesin. Belum pernah. Tapi kalau misalnya kayak dia. Apa sih finnya. High fin kayak gitu. Dia nilai plus juga pastikan ya. Kalau di kontes. Ada juga nilai plusnya di lantau major. Jangan gini paling pehernya digemukin dikit lagi deh. Agak kelihatan kurus kan. Iya iya iya. Tapi sekecil kayak gini udah ada kontesnya ya? Abang nanti bawa cilin begini ya? Ada ada. Eh kalau gak salah beginner kayaknya. Aku lupa. Kalau dipulcer kan beginner ada tuh. Aku kira-kira soalnya. Junior, senior. Beginner. Beginner yang cili. Iya iya iya. Nah ini nih ada dua juga nih. Ada yang merah, ada yang kuning. Ini si semok. Si semok. Bagus banget. Ini bunga-bunganya kelihatan banget. Itu kayaknya ada bunga yang belum terlalu teges. Masih bisa ditegesin lagi ya bro? Cabung bisa. Nanti dari cabung itu jadi bunga. Memang kita kasih pakan terus. Progres terus yang high protein. Ini emang warnanya merah kan? Bukan karena lampu aja kan? Ini lampu emang lampu agak putih nih. Lampunya putih sih. Emang dia red maru. Emang warnanya naik. Warnanya naik banget sih. Ini agak terlambur. Tapi warnanya naik. Bunganya ngerup dikit. Oh oke. Itu guys. Ini cabung-cabungnya guys. Masih bisa banget. Masih bisa banget ini mah. Tapi belum pernah diikutin kontes ya bro? Soalnya sayang ya kalau kayak gini diikutin kontes ya? Iya, ikut kontes. Belum maksimal gitu ya? Tapi kalau di kontes ukuran segini emang ngeri-ngeri kan? Iya. Bunganya udah berrrr. Kalah jauh nih. Kalah jauh. Tapi kalau misalnya bunganya udah muncul. Mungkin masih bisa lah. Kita hajar gitu loh. Kita kejar. Kecuali yang ini kali ya? Kalau yang ini di Yeloma udah bagus ya maksudnya ya? Udah banyak ya? Dia barnya kurang rapi kiri kanan. Jadi kalau ikut kontes kurang. Berarti si bar rapi tuh misalnya di kanan ada 8. Di kiri juga 8 itu ya? 8 baru sama persis beli. Itu mahal ardanya. Pasti di jual. Kalau misalnya bunga ada tapi yang 1.8 dan 1.7 itu dia sayang ya? Kalau sudah kiri kanan sama bunga banyak. Uh special langsung angkut. 30 juta itu ya? Gue bisa. Bisa. Paling 15-an. 15-15. Pernah ditawar yang paling mahal di sini kan apa bro? Kalau boleh tawar ini? Yang paling mahal barca. Barca ya? Barca. Yang ditukar Vespa itu ya? Iya. Yang ditukar Vespa yang di sana itu kan 38 centi tuh. 38 juta lah ya. Makasih. Iya barca ya. Barca paling mahal ya? Aku beli 32. Jual nanti 38 lah. Iya lah. Percuan lah. Percuan lah. Masa gak jual gitu kan? Kita juga kan ngerusin kayak gitu loh. Sama untuk pembelian sih yang paling mahal ya. Yang paling gila yang tukar Vespa itu. Yang paling gila yang tukar Vespa itu. Itu disoka. Oke oke oke. Selain barca deh. Kalau barca kan emang udah mahal gitu kan. Selain barca di sini yang paling mahal yang mana bro? Itu di red. Red Maru. Oh red Maru yang ini? Red Maru. Yang ini loh bro yang tadi juara 3 loh. Eh itu 20-an waktu itu. Jangan lihat bro. Ayy mengerikan sekali. Beri banget ya guys ya. Dulu saat lagi bunga-bunga banyak kayak gitu. Saat lagi ada duit kan. Kenapa dapet ini guys ya? Nih. Jadi emang ada. Ada pialanya. Emang ada pialanya. Iya kalau misalnya yang ada. Iya memang tidak meragukan emang bagus guys. Sebenarnya dulu yang aku beli lebih banyak lagi bunganya. Waktu itu emang cabung buahnya lebih banyak. Hanya dia makin kita. Dia minus di warna. Naikin warna emang cabungnya agak kalah dikit. Oh iya. Agak kalah dikit. Susahnya nyimbangin tuh susah loh. Nyimbanginnya harus stabil terus nyimbangin. Harus dimiliki akuarium sepanjang hari mungkin ya. Iya ini saiznya seagak gede juga. Kalau waktu itu dia masih agak kecil. Udah. Apa? Kami udah bagus. Oke 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 oke. Ini kita kesini deh. Kita kesini deh. Sebelum kita ke ruangan lain. Ini kita panjang banget dikit video ya. Seru banget loh deh guys. Kalian banyak nanyanya. Aku tuh. Kamu nanya gitu ya. Nanya. Untung dia gak jauh gitu ya. Ini ada maru jumbo juga. Red jumbo. Ini kenapa memutuskan untuk dimasukin sini. Padahal ikannya berbunga bagus dulu. Karena aku suka aja dia red kan. Red itu lebih kalem. Kalau yang yellow dia suka berantem sama yang lain. Oh ini juga red nih? Makanya kalau di tank mat ya red. Iya iya iya. Ada 6 ekor yang kita masukin. Jadi yang mana yang gak cocok. Suka berantem. Nguncup. Drop gitu. Kita keluarin. Kita cari yang emang mentalnya ada. Tapi ada sedikit resikonya. Aku juga kan ada maru di kolam ya bro. Ya udah pada gede-gede banget gak jelas sih. Karena di kolam kan dikasih makannya sembarang juga ya. Kalau misalnya maru itu guys. Ada yang gede banget dia udah tua. Dan ada yang kecil banget dia udah tua. Mungkin sama tuanya gitu kan. Tapi ukurannya bedanya jauh. Nah kalau resiko. Kalau kita. Itu ya gitu pada sobek tuh. Si siripnya mungkin ya bro ya. Siripnya sobek. Tapi nanti lama-lama sembuh lagi. Berantem itu wajar. Wajar ya kalau tank mat. Ini ada arowana juga nih. Golden ya ini ya. Ada arowana golden juga. Ada pibas-pibas juga nih. Ada oscar. Oscar juga. Ada belidah. Ini ada belidah. Iya ada belidah juga. Belidah mah memang. Udah lama banget. Seperti ada dan tiada ya deh. Dia suka mojok terus guys. Di sampingan. Dua tahun di tanganku. Tapi dia masih di pojok ya. Emang emang sen gitu ya. Dia ngalah dia makan juga. Iya 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 iya. Sebenarnya kan kebetulan kita kan. Ngeliat juga tuh. Di situ ada beberapa ikan. Beberapa aja deh bro. Aku mau tau deh. Yang paling bagus yang ada di dalam deh. Boleh boleh boleh. Nanti kita. Gapapa kita sorot aja. Maka lampu kita. Maka lampu ya. Gapapa. Nih nih nih. Sorry agak bau ini dikit. Soalnya produk-produk disini. It's okay bro. It's okay bro. Cuman pengen tau aja sih. Yang mana nih? Yang mana nih? Ini ada Oranti. Oranti nih. Kita ambil dua sampel aja deh disini ya. Ini ada Oranti. Wah iya. Jadi nanti tinggal kita naikin warnanya dulu. Nanti warnanya sudah mulai naik-naik semua. Baru pindah depan. Oh pokoknya. Mentalnya harus di asal dulu lagi. Oh ini tempat bertapa mental. Bertapa. Kok tau bertapa. Bertapa mental disini ya. Untuk mental-mental. Naikin disini nih. Mana lagi nih bro. Satu lagi deh bro. Sama yang ini nih. Oranti juga nih. Oh sama nih. Oh sama nih guys. Oranti juga guys. Tuh. Ini kaget. Kalau kenal lampu biasanya pertama kan kagetnya. Sudah Oranti agak naik-naik dikit. Iya iya iya. Jadi cepat naik di Oranti. Nanti kita naikin Bluenya pelan-pelan. Ini ada juga. Ada Oranti. Oranti lagi guys. Ada Oranti lagi. Wah gila weh sekali. Jadi aku lagi ada giveaway juga nih Oranti. Oh ada giveaway weh. Buat Oranti buat teman-teman semua. Oke oke oke. Ada syaratnya gimana tuh syaratnya tuh. Sertanya subscribe channel GosBosko. Bang Eka Setiawan komen di setiap video GosBosko. Oh itu teman-teman tuh ya. Ya bocil-bocil giveaway ya. Ya bocil-bocil. Bagus soalnya nih. Iya. Bagus soalnya nih. Terlalu aku juga ikutan aja deh kalau kayak gitu deh. Aku mau liat dong yang di belakang. Yang di belakang boleh. Ayo gas. Gas guys. Guys ini ada kayak kotak-kotak. Ternyata ada isinya ya. Isinya ini. Apa ini bro? Ikan rescue. Oh iya. Aku rescue kan terlantar. Oh iya. Terus orang gak ngurus. Aku ambil masukin ke sini. Yang mana tuh contohnya nih? Ada. Nah ini ada salah satu ikan. Aku ini gak terlantar juga sih. Ini orang lagi suka. Hanya aku beli aja gitu kan aku suka. Ini stay warty. Stay warty taruh sini. Iya suka stay warty. Suka banget stay warty. Suka banget ya. Suka banget stay warty. Oke kita pindahin. Dia lagi terbalik gitu bro. Halo. Dia bisa masuk ke situ. Sini baby. Tertanya aman ya. Ada lubangnya disini. Oh kandang. Ini saat terpasang ternyata. Aku rescue ngambil. Gak rescue sini. Beli gitu ya. Beli paksa. Orang dituda beli aku mau. Aku ambil ya. Kayak gitu. Ini dia. Coba kita ambil. Boleh 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 boleh. Ini ada spesialnya gak di bro? Nah ini spesialnya dotnya. Istimewa. Coba kita liat ya. Suka gigit loh dia gue. Suka gigit. Suka gigit kayak. Ini dotnya. Tangan. Wow. Wow. Keren nih. Waduh. Ini kenapa gak ada di aquarium bro? Ya seharusnya di aquarium sih. Nanti kita siapin aquariumnya dulu. Iya. Wah gila. Dotnya. Dotnya sampai. Tumpah tumpah bro. Tumpah mani. Bulat-bulat besar kan. Spesialnya. Betina nih bro? Ini kalau gak soalnya nih. Betina. Betinanya ya? Betina. Soalnya bulatnya tuh besar. Terus dia agak satu kayak gini. Yang jantanya ada satu disana. Kemarin udah aku panggil temanku. Kan yang kerja disini kan dia ngerti juga. Seksing tuh. Biasa kawinkan. Beli bakat tuh. Katanya satu pasang. Nanti aku mau pindahin ke tank. Jadi ini sama ini. Ada juga stay warty disini. Jadi nanti mau pindahin ke tank. Jadi dibuat satu pasang gitu. Kita coba pehir kan. Oh iya iya. Hanya nih dotnya dikit. Oh gak sebagus yang tadi ya? Iya dia sembunyi juga di pojokan. Di dalam situ. Ternyata memang di bagian-bagian situ dia suka pada sembunyi. Soalnya aman kalau air tua. Emang kelihatan kotor tapi air tua ikannya aman. Iya 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 iya. Mana ya? Eh ini dia. Oh iya. Gede banget ini mah. Ini agak gede. Ini yang jantannya. Oh iya iya iya. Ambil. Waduh waduh waduh. Tadi aku terkesan sih sama dot yang tadi sih. Gila itu cuy dotnya. Yang tadi tuh bagus banget. Eh itu sana jantan kayaknya. Yang betina aku lupa. Soalnya aku gak terlalu paham. Seksinya ya? Gak apa-apa gak apa-apa bro. Nah ini kalau ini dia tuh agak kelihatan dua lubang. Terus lubangnya tuh kayak lonjong gitu loh gak bulat sempurna. Buat temen-temen yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya bro. Ya buat bantuin kita ya. Yang kita. Kayaknya ini yang betina. Kalau soalnya yang jantan kan yang bagus. Iya iya biasanya yang jantan lebih bagus sih. Lebih dominan iya. Iya 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 iya. Ini ada dua nih. Kayaknya ini yang jantan kayaknya yang betina yang satu. Mungkin temen-temen yang paham di bawah bisa komen lah. Tapi pernah bro cobain ngebreeding bro? Belum. Ini aku mau coba lagi bro. Buangnya pertama kali ya. Iya iya iya. Di sini tuh sudah maru jumbo. Tapi sudah kasih. Ada bocil. Dia suka banget cana. Dia tabung. Mau beli ikan bos-bosku. Akhirnya aku kasih. Jadi aku habis rescue. Ada yang mau apa tuh adopsi. Kita kasih ke belia. Wow. Iya intinya ya. Ada lagi bro di sini bro. Ini ada lagi di sini. Coba kita lihat ke sini. Ada lampunya. Apa tuh? Maru? Apa? Ini maru. Maru. Lompat lompat lompat. Ini aku beli di keeperku. Oke ya. Kita coba angkat ya. Lihat bunganya. Kok dia kok naruhnya di tempat beginian. Yang bagusnya beginian. Ya bunganya. Wow. Bunganya ngeri ya. Bersiasnya dia. Maksudnya kenapa gak ditaruh di aquarium. Karena mungkin aquariumnya belum ada. Tidak ada habis. Jadi ini karena ini dia. Ekornya gigit ekor. Jadi kita coba. Jadi aku mau coba obat-obatan. Gimana caranya supaya dia tuh gak gigit ekor lagi. Wah gila ini ya. Karena ini bunganya banyak loh. Bos-bosku mantep banget loh guys. Ini bunganya. Oke. Boleh lah. Ada beberapa yang kasus gigit ekor. Emang aku taruh ke sini. Nanti aku lagi percobaan obat-obatan. Ada yang paling jumbo. Paling jumbo di sini. Oh iya. Terus pengalaman aku ya. Kalau misalnya gigit ekor tuh. Mungkin lebih ke stress. Iya ke stress. Kalau kayak gini kan mungkin dia gak stress ya. Karena mungkin jarang di pegang. Atau gimana dia jadi lebih tenang. Jadi gak gigit ekor. Mungkin gitu ya bro. Iya. Ada beberapa orang pake juga sistem. Kayak taruh botol. Supaya dia gak bisa gigit ekor. Nanti ujung-ujung gigit. Tapi ada juga beberapa kasus yang udah sembuh. Pake obat-obatan. Obat manusia juga. Obat pusing gitu. Nanti aku coba dulu ya. Kalau suksih kan gak jual obatnya. Cuan. Boleh boleh boleh. Ini ada lagi nih yang gede. Mau lihat? Boleh boleh bro. Kita coba angkat ya bosku ya. Oke kita coba angkat. Mana dia? Oh kelihatan. Coba bos. Coba coba coba. Coba coba lihat tuh. Lightingnya. Ada gak nih? Kira-kira nih. Wah ada guys. Besar banget. Nah ini dia. Sampai kepalanya. Sampai gitu. Wah. Ini lumayan nih jumbo nih bos. Gede guys. Hati-hati kamera bos. Wah iya bener. Gede banget guys. Ini lumayan gede. Wah gede nih. Oh bunganya juga ada lagi disini. Bunganya ada. Gede-gede pun ada guys bunganya ya. Ini bunganya. Kita biasa kasih maggot mereka. Bunganya nambah biar sudah bunganya. Ini cabungnya ada beberapa cabung yang muncul. Cuman karena dia tempatnya gelap. Jadi dia warnanya jadi hitam gitu ya. Ya itulah guys ya. Jadi misalkan kita punya cendamaru. Warnanya pudar. Biasa treatmentnya kan dengan background hitam. Ya 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 ya. Jadi aman. Oke 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 oke. Mau lihat lagi satu terakhir. Ada lagi boleh boleh. Ada lagi. Ini kan pas semua. Ini aja ya. Cuman terkesan aja kenapa. Soalnya dia tempat-tempat beginian juga ikannya berbunga. Berbunga arah dan bagus-bagus. Oh ini warnanya ya. Iya ini warnanya bagus. Kita coba angkat. Hanya dia ini gigit ekor. Tapi sudah mulai pulih sih. Ini red ya ini ya bro. Iya red. Wow. Nih ini gigit ekornya sudah mulai agak pulih. Tapi warnanya istimewa nih. Aduh bos bosku. Mengadikan sekali. Ots. Oke 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 deh. Oke deh. Siap siap. Oke mantap. Oke oke mantap. 100% mantap. Oke. Subscribe. Subscribe. Lihat cuman. Cicilan lancar. Cicilan lancar. Istri aman pokoknya ya. Istri aman ya. Istri lancar. Istri marah-marah. Aduh hancur semua. Karena semua itu ujung-ujungnya duit. Nanti gak cuman sana yang gigitnya. Nanti dia gigit kaki ya. Kuyangnya gak ada ya. Oke. Jadi mungkin kayak gitu aja kali-gitu untuk video aku kali ini. Semoga kalian suka. Thank you banget nih bro. Direpotin dari tadi bro ya. Gak kapal aku bahagia esang idola. Gak kapal aku bahagia esang idola. Gak kapal aku nomor satu. Nanti ke Bandung lah. Ya aku harus ke Bandung. Pasti kalau ke Bandung ke tempatmu lah. Harus ya. Iya siap harus. Siap lah. Jadi kayak gitu aja. Mungkin jangan lupa juga buat. Subscribe channel bos-bosku ya. Pokoknya aku tulis aja semuanya di description. Di komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Mas peran. Oke siap.